Hari keempat pencarian korban longsor di kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menyisakan enam korban yang masih tertimbun longsor. Petugas gabungan Basarnas BPBD TNI Polri melanjutkan pencarian di kampung Gintung. Ada tiga titik yang kini menjadi fokus pencarian tim gabungan. Hingga hari keempat, baru empat korban longsor yang ditemukan. Selain menimbulkan korban jiwa, musibah longsor di kampung Cigintung mengakibatkan 30 rumah warga tertimbun longsor, serta ratusan lainnya terancam ambruk. Baik, jadi kami sampaikan di sini, dari kami pihak Basarnas, menyampaikan fix yang kita temukan itu empat. Walaupun di hari ketiga kemarin, hari keempat ini kan kita temukan di hari yang kedua ya. Kemudian hari ketiga pagi, pukul 08.30, kita menemukan satu orang korban yang di area Bendungan Saguling. Artinya 15 km dari worksheat, ataupun area floating yang sudah kita tentukan. Area apa namanya, titik sektor tiga tadi, keluar dari tiga sektor ini. Kemudian kita serahkan ke DVI Polda Jabar untuk proses identifikasi. Sebelumnya, Kepala BNPB, Suha Arianto, meninjau posko pengungsian korban longsor di kampung Cigintung. BNPB juga menyalurkan bantuan berupa dana siap pakai sebesar 250 juta rupiah dan logistik untuk kebutuhan korban longsor. BNPB juga akan memberikan bantuan perbaikan atau pembangunan rumah yang akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan. 15 juta rupiah bagi rumah yang mengalami rusak ringan dan 30 juta rupiah bagi yang rusak berat. BNPB ini betul-betul harus kita cari. Masih ada waktu 4 hari, kalau ngomong dan time-nya 7 hari ya. Kemudian untuk pengungsi juga kita yakinkan kebutuhan dasarnya terkenal. Dan dari dialog kepada masyarakat, masyarakat ini juga takut ya untuk kembali ke rumah masing-masing. Karena khawatir ada bencana loktor rupiah sulap, ini kita upayakan bekerja sama di BNPG untuk cuaca, khususnya untuk hujan. Ini akan kita upayakan untuk dikurangi menggunakan teknologi. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Fadil, masih ada 5 korban lagi, fokus pencarian tim SAR apakah kembali diperluas? Ya, Glenis dan saudara dapat saya laporkan informasi terkenal dari proses pencarian korban longsor di kampung Cikintung, desa Cibenda, kecepatan Cipenggor. Di mana hingga siang ini sekitar pukul jam 11 lebih, dari 10 korban longsor yang masih tertimbun di kampung Cikintung ini, petugas baru berhasil mengevakuasi 5 jenajah korban. Di mana tadi sekitar pukul 10.31 tambahan jenajah korban jenis kelamin, perempuan dewasa. Kita ditemukan petugas gabungan di lokasi atau di titik pertama dari fokus pencarian atau petugas gabungan. Di mana penemuan jenajah ini bersama dengan 4 jenajah di titik 1. Memang Glenis di siang ini proses pencarian korban longsor di kampung Cikintung ini, petugas gabungan pun merubah pola pencarian. Di mana pola pencarian itu dilakukan dengan 2 pembagian waktu, dimana mulai dari jam 8 hingga jam 12. Dan kemudian tim kedua akan melanjutkan proses pencarian di sekitar jam 12 hingga pukul 4 atau jam 6 sore. Sehingga upaya untuk percepatan pencarian korban longsor di kampung Cikintung ini membuahkan hasil. Sehingga petugas tinggal mencari 5 korban longsor di kampung Cikintung ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat.